Karena Lin Suan adalah satu-satunya yang bisa mengingat Rune, mereka tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Oleh karena itu, semua orang berjalan maju. Seperti yang diharapkan, selain Lin Suan, bahkan orang sekuat Yehudao dan Al-Qaid Sage telah menyerah. Di sisi lain, makhluk purba juga sedang mengaum. Berengsek. Salah satu yaksa ajaib sangat marah sehingga dia menyerang lorong itu seperti orang gila. Dia ingin menghancurkan seluruh lorong. Kekuatan yang menghancurkan bumi melonjak ke arahnya. Seolah-olah pukulan itu mampu menghancurkan dunia. Ledakan. Pukulan itu mendarat di dinding, dan tanda di atasnya mulai menari. Keajaiban yaksa langsung terbunuh. Adegan ini membuat semua orang khawatir. Naga merah mencibir. Tidak, kamu sedang mendekati kematian. Apakah tamu? Para kebanggaan suku yaksa menoleh dan memelototinya. Mereka baru saja kehilangan keajaiban lainnya, dan hati mereka berdarah. Sekarang, ada yang berani mengejek mereka. Apakah dia ingin mati? Apa yang aku bilang? Aku bilang kamu idiot. Naga merah berkata dengan nada menghina. Rune ini mengandung kekuatan yang tak terduga. Apakah kamu pikir kamu bisa menghancurkan mereka? Jika kamu ingin mati, kamu bisa. Tapi bagaimana jika Anda mengaktifkan semua Rune di lorong? Siapa yang bisa menolaknya? Apakah Anda mencoba menyeret semua orang ke bawah bersama Anda? Naga ilahi merah tua meraung di akhir kalimatnya. Jantung semua orang berdetak kencang. Itu benar. Mereka memandang para yaksa dengan ekspresi tidak ramah. Para yaksa ini sombong dan gila. Bagaimana jika mereka benar-benar menyerang lorong itu? Jika mereka mengaktifkan semua Rune di lorong, tidak ada yang bisa menolaknya. Sial! Mereka sekelompok orang gila. Keajaiban manusia bergumam pelan. Makhluk purba juga mencoba menghalangi mereka. Mereka tidak ingin mati di sini tanpa alasan. Para yaksa sangat marah hingga mereka gemetar. Namun, mereka sekarang menjadi pusat perhatian, jadi mereka tidak bisa menyerang. Mereka sombong, tapi mereka tidak bodoh. Bertarung melawan semua orang jenius sendirian. Mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jadi, mereka mendengus dingin. Baik, nak, aku akan mengingatmu. Kamu masih ingin menggunakan naga sepertimu. Tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Aku akan mencicipi daging naga. Keajaiban yaksa menatap Lin Suan dan naga merah dengan ganas. Kenapa menunggu? Ada peluang sekarang. Keajaiban Red Wing juga mencibir. Jantung semua orang berdebar kencang. Lin Suan, naga merah adalah naga merah yang marah. Apa, Anda ingin bertarung? Raja Ciumu tidak ada di sini. Hati-hati atau dia akan membunuh kalian semua. Memang itulah yang terjadi. Untuk mengejar Raja Naga Api, Master Generasi Ketujuh, dan yang lainnya, Raja Bulu Merah telah pergi terlebih dahulu. Meskipun klan Sayap Merah memiliki keajaiban mereka sendiri, tanpa Raja Sayap Merah, Naga Suci Merah Tua tidak akan takut pada mereka. Sombong. Crimson's Crimson Dragon 2. S. Itu benar. Jangan berpikir bahwa kamu bisa pamer hanya karena kamu memaksa Naga Merah untuk mundur. Crimson Dragon bertahan secara pasif. Terlebih lagi, jika Naga Merah menyerang dengan kekuatan penuhnya, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkannya? Keajaiban dari suku Red Wing mencibir. Bahkan jika Raja kami tidak ada di sini, kami masih bisa membunuhmu. Nak, ini saatnya kamu mati. Salah satu keajaiban dari suku Red Wing mencibir. Dia melambaikan tangannya, dan lampu merah menyala melonjak Krune di dinding. Ledakan. Krune terbang ke depan dan menyelimuti Lin Suan. Sial, dia memanfaatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya. Itu juga berhasil. Banyak orang berseru dan mundur. Lin Suan mendengus dingin. King Cheng, Ki Wer, mundur. Tubuhnya bersinar terang, membentuk kilin api yang menyerang ke depan. Dia tidak menyangka lawannya akan menggunakan metode seperti itu untuk berkomunikasi dengan Rune di dinding. Pada saat yang sama, Lin Suan menggunakan langkah yinyang. Kecepatannya sangat cepat, dan dia langsung berubah menjadi bayangan. Sehelai Rune melayang di langit, menembus api kilin dan menghancurkan bayangan Lin Suan. Betapa mengerikannya. Bahkan serangan Lin Suan bisa dengan mudah dihancurkan. Seberapa mengerikankah tanda di dinding? Keajaiban itu ketakutan. Di saat yang sama, mereka terkejut. Mereka tidak mengira keajaiban dari suku Red Wing begitu kuat. Mereka bahkan berpikir untuk menggunakan orang lain untuk membunuh. Bukankah itu berarti kita juga bisa menggunakannya? Beberapa keajaiban dari umat manusia sangat gembira. Mereka siap menggunakan gerakan yang sama. Mungkin mereka bisa membunuh beberapa keajaiban dari era Archean. Namun, setelah mencoba beberapa saat, wajah mereka menjadi gelap karena menyadari bahwa tidak mudah membuat orang lain melakukan pekerjaan kotor untuk mereka. Tampaknya keajaiban dari suku Red Wing lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka jelas merupakan suku yang menakutkan. Nak, beraninya kamu memprovokasi suku Red Wing. Hari ini adalah hari kematianmu. Salah satu keajaiban tertawa dengan gila-gilaan. Wajah Lin Suan juga suram. Beraninya mereka mencoba membunuhku. Tampaknya pelajaran yang saya ajarkan kepada mereka tidak cukup. Beraninya kamu memprovokasi saya. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Dia menjawab dengan dingin. Anak baik, kamu sungguh sombong. Namun, jangan pernah berpikir untuk menggunakan rune di dinding untuk melawanku. Menurutku kamu tidak bisa melakukannya. Keajaiban dari suku Red Wing mencibir. Tidak tahu malu. Apa gunanya menggunakan tanda di dinding? Jika kamu mampu, lawan kakak Lin Suan dengan adil. Sen Jingkyu mendengus dingin dari belakang. Apa yang kamu tahu, gadis manusia kecil. Pemenangnya adalah raja. Selama aku membunuhnya, aku bisa menggunakan apapun yang aku mau. Keajaiban dari suku sayap merah tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, dia bangga akan hal itu. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Karena itu masalahnya, aku akan memenuhi keinginanmu. Tubuh Lin Suan juga melonjak dengan niat membunuh. Kesabarannya telah mencapai batasnya. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya terkejut. Apa? Apakah Lin Suan ingin bertarung? Bisakah dia benar-benar bertarung melawan tanda di dinding? Lelucon yang luar biasa. Tak satupun dari orang-orang di sana memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Bahkan Yewudao mengerutkan alisnya. Tidaklah bijaksana untuk melawannya sekarang. Wajah orang-orang dari suku Red Wing menjadi gelap. Tubuh mereka gemetar. Pihak lain terlalu sombong. Kita sudah tahu cara membunuh dengan pisau pinjaman, tapi dia masih berani pamer di depan kita. Apakah dia benar-benar mengira kita tidak berani membunuhnya? Jadi bagaimana jika dia adalah penguasa Allah Abadi? Kami akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Pergilah ke neraka, nak. Keajaiban dari suku sayap merah meraum dengan ganas. Dia tidak tahan dengan kesombongan Lin Suan. Oleh karena itu, dia mengaktifkan lagi rune di dinding, ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Berdengung. Tanda di dinding menyala dan terbang menuju Lin Suan. Kekosongan itu hancur, dan energi yang menakutkan menyebabkan seluruh bagian itu berguncang. Keajaiban ras manusia dan arcaian di sekitarnya gemetar dan mundur dengan panik. Mereka takut terkena dampaknya. Banyak orang yang begitu terkejut hingga mereka berlutut di tanah, gemetar. Hati-hati, kakak Suan. Murong King Cheng dan yang lainnya juga berteriak ketakutan. Mereka sangat gugup. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Rune itu terlalu menakutkan, dan energi yang dikandungnya tidak terduga. Sekarang suku Red Wing menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh, kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan raja-raja muda arcaian tidak dapat menghalanginya. 2932 Hehehe, anak itu sudah mati. Banyak teladan primordial yang mencibir. Itu benar, dia pasti tidak akan bisa menghentikan mereka. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Orang-orang itu mengungkapkan senyuman sinis karena mereka sudah lama ingin membunuh Lin Suan, tetapi banyak dari mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sekarang, patut dirayakan bahwa mereka dapat menggunakan rune misterius untuk membunuhnya. Ekspresi Lin Suan dingin. Sejujurnya, dia tidak menyangka keajaiban ras Red Wing bisa meminjam kekuatan rune. Sungguh mengejutkan. Pada saat yang sama, dia memutuskan untuk membunuhnya. Ras Red Wing mengendalikan kekuatan api dan memiliki garis keturunan misterius. Potensi mereka sangat menakutkan. Sekarang mereka adalah musuhnya, dia tentu saja tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Dengan goyangan tubuhnya, Lin Suan menggunakan langkah yin yang dan bergegas maju. Dalam sekejap, dia menciptakan dopelganger yang tak terhitung jumlahnya di bagian tersebut. Apa? Dia bergegas. Banyak orang berseru, dan makhluk arcan itu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mustahil. Beraninya dia bergegas. Apakah dia punya keinginan mati? Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan harus gemetar dan melarikan diri menghadapi rune yang begitu menakutkan. Namun, Lin Suan melakukan yang sebaliknya dan langsung bergegas menuju rune misterius. Apakah anak itu berpikir dia bisa melawan rune misterius itu? Lelucon yang luar biasa. He he, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Merupakan keajaiban bahwa anda masih hidup. Tapi sekarang, kamu bisa mati. Keajaiban ras sayap merah tertawa sinis. Dia tidak berpikir bahwa Lin Suan bisa melawan rune misterius. Dia berspekulasi bahwa bahkan kultifator muda realem Invincible tidak akan mampu melawannya. Terlebih lagi, meskipun anak itu memiliki artefak sage setengah langkah, dia tidak akan mampu melawannya. Itu karena kekuatan rune itu terlalu menakutkan. Dia telah mencoba sebelumnya, tetapi artefak sage setengah langkah tidak berhasil. Oleh karena itu, menurutnya, Lin Suan pasti akan mati. Lin Suan naik ke udara. Cahaya muncul dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa kematian. Dia melambaikan tangannya, dan tulang tangan putih terbang keluar dari Black Earth untuk menghadapi serangan itu. Tulang tangan itu dipenuhi kekuatan, dan segera meletus dengan aura yang menakutkan. Ledakan. Banyak orang yang tertekan ke tanah, tubuh mereka gemetar. Brengsek. Aura seorang sage. Astaga, apa yang telah kulakukan? Mungkinkah dia memiliki artefak sage? Orang-orang ini gila. Alat bijak setengah langkah tidak bisa memblokir rune yang mengerikan itu. Namun, alat bijak pasti bisa memblokirnya. Tidak, dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa mengaktifkan artefak suci. Makhluk-makhluk kuno juga berteriak. Memang itulah yang terjadi. Biasanya, hanya orang-orang di tingkat Master Sekte yang dapat mengaktifkan alat suci. Meskipun mereka adalah orang-orang jenius yang tiada taranya saat ini, masih agak sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata sage. Dia memperkirakan energinya akan habis hanya dalam beberapa gerakan. Pada saat itu, dia akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki artefak suci, itu tidak akan banyak berguna. Tapi jika itu bukan artefak suci, lalu apa itu? Kekuatan itu terlalu menakutkan. Itu membuat orang gemetar. Itu tidak kalah sedikitpun dengan aura yang dipancarkan oleh rune misterius. Tulang? Itu adalah bagian dari tulang. Mungkinkah itu tulang belulang orang suci? Salah satu jenius suku batu berseru. Apa, tulang-tulang orang suci? Anak ini sebenarnya punya benda seperti itu di tangannya. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki kartu truf seperti itu. Tidak heran dia tidak takut menghadapi rune misterius itu. Ledakan. Dalam kehampaan, suara tabrakan hebat terdengar saat ruang itu hancur. Namun, tulang tangan Sein berhasil memblokir serangan rune misterius tersebut. Huff. Bibir Lin Suan membentuk senyuman. Di sisi lain, kejeniusan suku sayap merah gemetar dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Sial, dia memblokirnya. Lawannya sebenarnya punya cara untuk memblokir serangan rune. Hatinya perlahan tenggelam. Dia salah perhitungan. Alasan terbesar dia berani melawan Lin Suan adalah karena karakter jimat di dinding batu. Menurutnya, dia bisa dengan mudah membunuh Lin Suan selama dia meminjam pisau orang lain. Dia tidak menyangka Lin Suan memiliki tulang suci untuk memblokir rune misterius. Jika dia menghadapi Lin Suan secara langsung, konsekuensinya tidak terbayangkan. Suara mendesing. Dalam sekejap, Lin Suan muncul di depan kejeniusan suku Redwing dan meraih kepalanya dengan tangan emas besar. Enyah. Jenius suku sayap merah meraung dan melontarkan tinju berapi api yang menakutkan. Cahaya berkedip-kedip dan melonjak ke langit. Namun, itu tanpa ampun dipadamkan oleh tangan emas besar itu. Hanya dalam satu gerakan, lengan jenius suku sayap merah meledak. Darah mengucur dan dia berteriak kesakitan. Jenius suku Redwing berteriak dengan gila. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku tidak bisa membunuhmu. Beri saya alasan. Lin Suan mencibir. Raja muda dari suku sayap merah ada di sini. Jika kamu membunuhku, Raja Redwing kami tidak akan melepaskanmu. Raja sayap merah. Itukah yang kamu andalkan? Sejujurnya, aku tidak takut padanya. Jika dia berani menimbulkan masalah, aku pasti akan membunuhnya. Suara Lin Suan dingin. Pada saat yang sama, tangan emas besar itu jatuh dan menghancurkan kejeniusan suku sayap merah hingga berkeping-keping. Berdengung. Pada saat yang sama, pedangki berbentuk naga keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga raksasa. Itu membawa kekuatan yang menakjubkan dan menghancurkan jiwa jenius suku Redwing. Tidak. Makhluk arcean lainnya dari suku Redwing berteriak dengan ganas, tapi mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan kejeniusan suku mereka jatuh. Sialan, kamu membunuh kejeniusan kami. Kamu sudah mati. Raja Redwing kami tidak akan pernah melepaskanmu. Kami akan mencabik-cabikmu. Mereka berteriak dengan gila. Bising. Lin Suan mendengus dan melambaikan tangannya, menamparkan banyak makhluk suku sayap merah. Lebih dari separuh tulang mereka patah, dan mereka menjerit-jerit di tanah. Jika kamu berani mengeluarkan suara lagi, aku akan membunuh kalian semua. Lin Suan menatap bentuk kehidupan primordial dari Redwing rache. Bentuk kehidupan primordial itu bergetar, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Meski menyakitkan, tidak ada yang berani melakukannya lagi. Lin Suan memandang mereka dengan jijik dan mengabaikan mereka. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Lin Suan terlalu kuat. Raja Redwing berada di kota Skyfire, dan dia berani menyerang masyarakat suku Redwing. Mungkinkah dia benar-benar bisa melawan Raja Redwing? Mustahil. Meskipun dia telah memaksa Raja Redwing mundur, Raja Redwing hanya bertahan. Jika dia benar-benar bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia pasti tidak akan menjadi lawan Raja Redwing. Raja Redwing adalah seorang jenius yang mampu bersaing dengan ketiga Theokrat abadi. Bagaimana manusia ini bisa menghentikannya? Kerumunan berdiskusi. Mereka merasa Lin Suan terlalu sombong. Lin Suan masih tidak takut. Dia tidak ingin menyerang orang-orang ini sejak awal. Namun, makhluk suku Redwing ini terlalu sombong. Mereka ingin membunuhnya beberapa kali. Apakah mereka mengira dia mudah ditindas? Mereka ingin menyerangnya. Mereka harus membayar harganya. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan memimpin Naga Merah, Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan prajurit Istana Abadi Maju. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Yang lainnya juga pergi. Lagi pula, mereka tidak dapat mengingat tanda misterius ini. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Sebaiknya mereka menggali lebih dalam. Setelah berjalan sekitar dua jam, mereka akhirnya sampai di ujung lorong. Semua orang menghela nafas lega. Bagian itu terlalu menindas. Jika mereka ceroboh, mereka akan dibunuh oleh Rune Misterius. 2933. Tapi untungnya, mereka sudah pergi. Di ujung lorong ada aula lain. Itu jauh lebih kecil dari yang pertama, dan tidak ada mayat atau senjata rusak di dalamnya. Itu sangat bersih, dan hanya ada sesuatu yang tampak seperti platform susunan di sana. Apakah ini formasi susunan? Semua orang terkejut, dan banyak dari mereka memandang ke depan dengan mata berkedip-kedip. Mengapa ini terlihat seperti susunan teleportasi? Apakah itu? Aku pikir juga begitu. Kemana kita akan berteleportasi? Mungkinkah itu area berikutnya? Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka tidak tahu kemana susunan teleportasi akan memindahkan mereka. Apakah mereka akan diteleportasi ke jalan ketiga, atau langsung keluar dari Skyflame City? Oleh karena itu, untuk sesaat semua orang hanya menonton dan tidak bertindak gegabuh. Apalagi mereka masih memiliki keraguan di hati mereka. Apakah ini benar-benar susunan teleportasi? Tempat ini sangat aneh, dan mereka tidak berani yakin seratus persen. Lihat, mengapa tanda pada formasi susunan ini sangat mirip dengan yang ada di bagian itu. Kebanggaan langit kuno menunjuk ke formasi susunan di depan mereka dan berteriak ngeri. Yang lain melihat dengan hati-hati dan menghirup udara dingin. Memang, untungnya, mereka tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, mereka mungkin dibunuh tanpa ampun. Ini benar-benar jebakan yang mengerikan. Lin Suan juga mengerutkan kening. Matanya berkedip ketika dia bertanya, Ruzi Long, apakah itu berbahaya? Naga merah berenang mengelilingi formasi susunan dengan cepat. Tanda di atasnya mirip dengan yang ada di bagian itu, tetapi fungsinya harus berbeda. Tampaknya ini benar-benar susunan teleportasi. Apalagi jarak teleportasinya tidak terlalu jauh. Mereka mungkin tidak berteleportasi keluar dari Skyflame City, tapi ke area berikutnya. Bagaimanapun juga, naga merah adalah ahli dalam formasi susunan, jadi dia sampai pada kesimpulan ini setelah mempelajarinya beberapa saat. Setelah mendengar ini, Lin Suan menghela nafas lega. Tampaknya orang-orang itu seharusnya keluar melalui formasi susunan ini. Meski itu yang dia pikirkan, yang lain tidak pergi begitu saja. Lagipula, mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Siapa yang tahu bagaimana orang-orang itu pergi sebelumnya? Karena itu masalahnya, mari kita gunakan susunan teleportasi. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Tampaknya inilah satu-satunya cara saat ini. Semua orang tetap diam, bahkan para pembesar umat manusia pun mengerutkan kening. Ini karena mereka tidak terlalu mempercayai kata-kata Lin Suan, apalagi makhluk purba. Siapa yang tahu kalau ini adalah jebakan yang dibuat oleh pihak lain untuk membunuh mereka? Lin Suan mencibir ketika dia melihat ekspresi mencurigakan di wajah mereka. Ayo naik ke arena. Dia memanggil orang-orang Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan Istana Abadi, bersiap untuk naik ke arena. Melihat tindakan Lin Suan dan yang lainnya, para seniman bela diri manusia terkejut. Adapun bentuk kehidupan purba, warna kulit mereka berubah. Mereka dengan cepat berdiskusi, dan para jenius dari Ras Yaksa berjalan mendekat. Tunggu. Mengapa? Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Lin Suan bertanya dengan cemberut. Jenius dari Ras Yaksa mendengus dingin. Tentu saja ada sesuatu. Mengapa mereka harus pergi duluan? Benar? Ada begitu banyak klan raja di sini, jadi ini bukan giliran Istana Abadi Anda. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Lin Suan menjadi gelap, dan naga merah meludahkan air liurnya. F. Chuck, kalian tidak tahu malu. Sebelumnya kalian semua takut mati dan tidak berani melangkah maju. Sekarang, kamu ingin menjadi orang pertama yang pergi. Apakah kamu anjing? Anda sedang mendekati kematian. Para jenius dari Ras Yaksa meraum dengan marah, tapi bagaimanapun juga, mereka tidak akan membiarkan pihak lain pergi lebih dulu. Pertama, sepertinya ini benar-benar susunan teleportasi. Bagaimana jika Lin Suan dan yang lainnya pergi ke sisi lain terlebih dahulu dan menghancurkan susunan teleportasi lainnya? Mereka tidak akan pernah bisa menyeberang. Apakah susunan teleportasi itu mudah dihancurkan? Lin Suan mengirimkan suaranya. Kata naga merah, tidak apa-apa, mereka tidak akan bisa menghancurkannya meskipun mereka menyerangnya selama setahun. Rune misterius digunakan untuk melindungi susunannya. Baiklah, Lin Suan merasa lega. Karena kamu ingin pergi, kamu bisa menjadi orang pertama yang pergi. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri di samping dan mencibir ke arah pihak lain. Sebuah firasat buruk muncul di hati mereka. Sial, mungkinkah itu jebakan? Tapi akting anak ini terlalu realistis. Apakah dia mencoba memancing mereka? Untuk sesaat, para jenius dari Ras Yaksa berada dalam dilema. Mereka tercengang. Penghinaan di mata Lin Suan semakin kuat. Para jenius primordial ini sangat takut mati. Jika mereka bahkan tidak berani mengambil risiko sekecil ini, bagaimana mereka bisa bersaing memperebutkan tahta? Tidak dibutuhkan. Biarkan mereka pergi dulu. Ya, biarkan anak ini mencari jalan dulu. Beberapa suara terdengar dari kerumunan. Salah satunya adalah seorang jenius dari Stoner Aceh. Dia tinggi dan tubuhnya juga ditutupi tanda. Auranya yang kuat menyebabkan ruangan bergetar. Perlombaan batu adalah salah satu ras kerajaan teratas di era kuno jauh, jadi kata-kata mereka sangat berbobot. Orang lain yang berbicara berkulit hitam pekat dengan tanda putih berkedip-kedip di tubuhnya. Dia berasal dari ras macan hitam, yang juga merupakan salah satu ras kerajaan yang menakutkan. Lin Suan melirik mereka berdua dan menyadari bahwa aura mereka sangat kuat. Mereka harus menjadi jenius terbaik. Saat berikutnya, dia mengalihkan pandangannya dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan berdiri pada upacara. Kakak Ye, kakak Gu, aku berangkat dulu. Lin Suan menangkupkan tinjunya ke arah Ye Wudao dan yang lainnya. Kemudian, dia memimpin Naga Merah, Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan para penggarap istana abadi ke platform teleportasi. Setelah menjatuhkan beberapa kristal ilahi, susunan teleportasi diaktifkan. Rune yang mengerikan berputar dan melilitnya. Apakah Cuan Song pergi? Semua orang memperhatikan dengan gugup. Mereka ingin melihat apakah Lin Suan dalam bahaya. Namun, saat berikutnya, mereka berteriak. Karena mereka menyadari bahwa Rune pada platform dengan cepat mengambang dan menyebar. Seluruh Aula tertutup seluruhnya. Tidak baik. Apa yang sedang terjadi? Mereka melihat Rune misterius yang berkedip-kedip di bawah kaki mereka dan kekuatan spasial mengerikan yang mereka pancarkan. Mereka sangat terkejut. Sial, kenapa kita diteleportasi juga? Para jenius primordial tercengang. Ye Wudao, Al-Kaid Sage, dan murid lainnya menyusut. Tidak bagus, ini benar-benar jebakan. Raja Abadi turun ke sembilan surga. Ye Wudao meraung dengan marah. Raja Abadi emas bergegas keluar dari tubuhnya, memegang kuali perunggu. Itu langsung menutupi dirinya dan para penggarap keluarga Ye. Di sisi lain, Dasles menembakkan hantu Buddha. Tanda Buddha memenuhi langit dan menyelimuti orang-orang dari sekte Buddha. Al-Kaid Sage juga menembakkan replika kuali pola naga. Dua naga hitam mengelilinginya dan para penggarap tanah suci Al-Kaid. Dalam sekejap, semua orang mengeluarkan kartu truf mereka. Sepuluh ribu ras kuno juga mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka dan mengeluarkan harta karun yang menakutkan untuk menutupi tubuh mereka. Pada saat berikutnya, ruang di sekitarnya hancur, dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, menelan orang-orang ini. Sialan, apa yang terjadi? Di arena, Lin Suan dan yang lainnya juga tercengang. Apakah mereka akan baik-baik saja? Wajah Murong King Cheng dan Sen Jingkyu pucat, sementara mulut naga merah bergerak-gerak. Sial, sebenarnya ada misteri tersembunyi di susunan ini. Platform ini seharusnya hanya menjadi bagian penting di tengah. Faktanya, seluruh Aula adalah susunan teleportasi. Baru saat itulah naga merah menyadarinya. Orang yang mengatur susunannya terlalu hebat. Saya tidak bisa melihatnya untuk sementara waktu. Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam. Apakah mereka akan diteleportasi bersama orang-orang ini? 2934 Tidak ada yang tahu. Saat berikutnya, mereka merasakan gelombang energi spasial menyelimuti mereka. Lalu, mereka juga menghilang. Suara mendesing. Dunia berputar, dan Lin Suan serta yang lainnya muncul di jalan. Jalan merah menyala terbakar dengan amukan api, dan gedung-gedung tinggi di sekitarnya semuanya terbungkus api. Aura api di sini lebih kuat dari sebelumnya. Namun, gayanya tetap sama. Sepertinya mereka telah dipindahkan ke area berikutnya. Setelah Lin Suan dan yang lainnya keluar, mereka dengan cepat pulih dan melihat sekeliling. Murong King Cheng juga mengatakan bahwa pastilah rune itulah yang melindungi kita. Tapi, aku penasaran apakah orang-orang itu baik-baik saja atau tidak. He he, akan lebih baik jika kita bisa membunuh 10 ribu ras kuno itu dan memberi mereka pelajaran. Naga merah mencibir. Pada saat yang sama, sosok-sosok muncul di area lain di area kebakaran. Mengaum. Raja abadi emas meraung, dan kuali perunggu menekan sekeliling, tapi kuali itu sudah banyak mereduk. Untungnya, tidak ada yang terluka. Ye Udao menghela nafas lega. Di sisi lain, Dasles dan Al-Kait Sage juga keluar. Mereka juga terkena dampaknya, namun kerugiannya minimal. Namun, tempat suci dan sekte lainnya menderita beberapa luka. Bahkan ada yang terluka parah. Hal yang sama juga terjadi pada 10 ribu ras kuno. Banyak makhluk primordial terluka. Mereka sangat marah sampai muntah darah. Ah! Bocah sialan, aku tidak akan melepaskanmu. Lin Suan, aku akan mencabik-cabikmu. Ini jebakan. Sudah kubilang itu jebakan. Ras yaksa dan ras bulan darah meraung dengan ganas. Pada saat ini, niat membunuh mereka meluap-luap. Mereka tidak sabar untuk menemukan Lin Suan dan segera membunuhnya. Bocah, kemana kita akan pergi? Naga merah bertanya. Lin Suan melihat sekeliling dan melihat menara api di kejauhan. Itu sangat menarik perhatian. Ayo pergi ke gedung itu. Di area kedua, mereka pergi ke istana api, dan sekarang ada menara api. Mungkin itu adalah tempat yang mirip dengan kuil api. Baiklah, mari kita mulai dari sana. Kelompok itu berjalan ke arah itu. Yeudao dan para jenius lainnya dari 10 ribu ras kuno juga menuju menara api. Menara yang menyala itu memiliki total 19 lantai. Itu luar biasa perkasa dan melesat langsung ke awan. Itu seperti gunung raksasa yang menyala-nyala, dengan nyala api yang membumbung ke langit. Saat ini, sudah ada beberapa sosok yang berdiri di bawah menara api. Beberapa dari sosok ini berasal dari ras manusia, sementara yang lain berasal dari 10 ribu ras kuno. Tapi tanpa kecuali, informasi tentang mereka sangat kuat. Salah satunya ditutupi bulu merah menyala yang merobek kehampaan. Itu adalah Raja Red Viter dari Klan Bulan Merah. Saat ini, wajah Raja Bulu Merah tidak terlihat bagus. Sial, dia masih terguncang oleh orang-orang itu. Orang di sebelahnya sehitam tinta. Dia memiliki dua tanduk iblis di kepalanya dan pedang hantu hitam di punggungnya. Auranya sedingin es, seolah dia adalah iblis dari neraka. Tatapannya dalam, seolah dia bisa melihat semuanya. Dua kilin api terkutuk itu tahu banyak. Tiga klan kekaisaran besar bekerja sama untuk mengusir kita dan meninggalkan kita. Namun, mereka tidak boleh terlalu cepat. Mereka seharusnya hanya berada satu wilayah di depan kita. Saya pikir mereka harus tahu di mana api surgawi berada. Seorang wanita cantik berkata dengan suara lembut. Dia sangat cantik, dan sosoknya bahkan lebih anggun. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki tubuh iblis dan wajah malaikat. Namun, ada ekor perak di punggungnya. Ekor itu sepertinya terbuat dari baja dan memiliki kilau logam yang dingin. Dia adalah kebanggaan Scorpio Rache. Beberapa keajaiban teratas mengerutkan kening karena mereka merasa bahwa semakin lama mereka menunda, semakin jauh mereka dari keajaiban teratas klan kekaisaran kuno. Jika pihak lain mendapatkan api surgawi, mereka harus kembali dengan tangan kosong. Ya, seseorang akan datang. Kebanggaan langit dari Scorpio Rache menoleh untuk melihat. Keajaiban lainnya juga menoleh. Memang benar, seseorang telah muncul. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya merobek kehampaan dan menyerbu. Orang-orang ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di dekatnya. Orang-orang ini tidak lamban. Beberapa keajaiban mendengus. Orang-orang yang bergegas tidak lain adalah Lin Suan dan yang lainnya. Ada manusia dan binatang purba. Ketika mereka sampai di menara yang menyala-nyala, mereka juga tercengang. Ada orang. Mereka tidak menyangka akan ada orang di bawah menara yang menyala itu. Tampaknya mereka tiba lebih awal dari mereka. Keajaiban kuno, serta para pejuang manusia, menyipitkan mata mereka. Dia secara alami melihat orang-orang itu. Di saat yang sama, dia juga melihat Raja Bulu Merah yang tinggi dikelilingi oleh api. Astaga! Astaga! Orang-orang ini mendarat di jalan sekitar dan memandang ke depan dengan hati-hati. Beberapa keajaiban terbaik memandang orang-orang ini dan mengerutkan kening. Sekelompok semut. Saya bilang, kenapa kita tidak bergabung untuk membersihkan lapangan dulu? Wanita dari Scorpio Rache berkata dengan dingin. Scarlet Feather King dan yang lainnya menganggup dan bersiap untuk mengambil tindakan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, beberapa sosok berlari mendekat. Angka-angka ini dipenuhi api. Mereka mengepakkan sayapnya dan tiba di depan Scarlet Feather King. Mereka berlutut dengan satu kaki dan menangis. Adegan ini membuat semua jenius terbaik dari alam abadi kuno tercengang. Raja Bulu Merah juga tercengang. Lalu, wajahnya berubah muram. Berengsek. Berdiri. Kenapa kamu menangis? Wajahnya menjadi hitam karena ini terlalu memalukan. Perlombaan Bulu Merah juga merupakan perlombaan kerajaan. Mereka sangat kuat. Sekarang, rakyatnya menangis sekeras-kerasnya. Ini membuatnya merasa seperti kehilangan seluruh wajahnya. Makhluk kuno Ras Bulu Merah ini berdiri. Namun, mata mereka masih menangis dan Bulu Mereka gemetar. Yang mulia, Anda harus membalaskan dendam kami. Itu benar. Bunuh anak itu. Bunuh Lin Suan itu. Wajah mereka berubah menjadi mengerikan. Mereka menunjuk Lin Suan dan gemetar. Apa yang sedang terjadi? Raja Bulu Merah mengerutkan kening. Apakah terjadi sesuatu? Dia melihat beberapa dari mereka dan tiba-tiba bertanya. Mengapa satu orang hilang? Dia menyadari bahwa selain makhluk kuno ini, keajaiban lain telah hilang. Keajaiban itu sangat dihargai. Keajaiban kita dibunuh oleh anak itu. Teriak makhluk kuno Ras Bulu Merah. Dia terbunuh. Beberapa keajaiban terbaik tercengang. Raja Bulu Merah meraung. Saat berikutnya, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah tamu? Anak ini membunuh keajaiban kita. Lin Suan, aku ingin kamu mati. Raja Bulu Merah mengangkat kepalanya. Matanya dingin saat dia berteriak. Para seniman bela diri sangat terkejut hingga mereka hampir jatuh ke tanah. Dia sangat marah sampai dia menjadi gila. Sebelumnya, dia sudah punya niat untuk membunuh bocah nakal ini. Dia bersiap untuk bergerak dan membunuhnya ketika dia melihatnya lagi. Siapa yang mengira bahwa sebelum dia bisa melakukan apapun, Lin Suan telah membunuh salah satu keajaiban mereka. Sebelumnya, dia curiga tiga keajaiban mereka dibunuh oleh Lin Suan. Namun, tidak ada bukti. Sekarang, akhirnya ada bukti yang meyakinkan. Beraninya kamu membunuh keajaiban kami. Itu benar. Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Mari kita lihat bagaimana Anda menyangkalnya. Dengan dukungan Raja Bulu Merah, makhlukku noras bulu merah meraung dengan ganas. Lin Suan sangat tenang. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Dia pantas mati. Dia ingin menyelinap menyerangku di terowongan gelap. Apakah kamu pikir aku tidak akan melawan? 2935. Itu bukan alasannya. Jika suku sayap merah ingin membunuhmu, kamu harus menjulurkan lehermu dan menerima kematianmu. Beraninya kamu melawan. Aku akan mencabik-cabikmu. Tuan Redwing tidak peduli sama sekali. Bukan sukunya yang menyerang lebih dulu. Lord Redwing begitu kuat sehingga dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan dalam satu gerakan. Jika kamu berani melawan, kamu harus mati. Mendengar itu, manusia ajaib merasa kulit kepala mereka mati rasa. Dia terlalu sombong. Dia hanya menindas kita. Namun, apakah Lin Suan terlihat begitu mudah ditindas? Benar saja, Lin Suan mencibir. Betapa sombongnya. Apakah aku harus menjulurkan leherku untuk mati hanya karena kamu ingin membunuhku? Lelucon yang luar biasa. Sejujurnya, akulah yang membunuh tiga keajaiban suku Redwing. Mengapa? Apakah kamu ingin membunuhku? Jika kamu tidak menyukainya, datang dan gigit aku. Lin Suan juga marah. Lawannya terlalu arogan dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia tidak berencana membiarkan musuh ini pergi. Aku akan menyelesaikan semuanya hari ini. Anak baik, kamu mengakuinya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi karena membunuh keajaibanku. Sekarang, mati. Sambil mengaum, Lord Redwing menyerang tanpa ampun. Dia merasa malu saat didorong kembali oleh lawannya. Jadi sekarang, dia menyerang dengan pukulan yang fatal. Lengannya ditutupi bulu merah. Api meluap ke langit, dan cahaya bersinar terang. Dia berubah menjadi burung dewa dan menukik ke bawah. Burung dewa itu luar biasa perkasa. Panjangnya seratus kaki dan menutupi langit. Dengan lambayan cakarnya, ia merobek kehampaan. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur. Aurangnya saja sudah cukup untuk membuat tubuh mereka terbelah. Aku tidak takut padamu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pamer di hadapanku hanya karena kamu adalah raja yang tak terkalahkan? Lin Suan juga berteriak dengan marah. Api ilahi sembilan matahari di tubuhnya melonjak. Telapak tangannya berubah menjadi burung gagak emas dan menyerang ke depan. Burung gagak emas dan burung dewa bertabrakan di langit. Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari 30 gerakan. Setiap gerakannya menggemparkan dunia. Jadi ini Tuan Redwing. Dia terlalu kuat. Keajaiban di sisi manusia berseru. Para suci generasi sebelumnya dan para suci generasi sebelumnya memiliki ekspresi serius. Banyak dari mereka gemetar, dan kiserta darah di tubuh mereka membeku. Tentu saja, yang lebih mengejutkan mereka adalah Lin Suan mampu bersaing dengan Raja Chiyu. Lin Suan tidak dirugikan. Bagaimana anak nakal ini bisa memiliki kekuatan yang begitu hebat? Bentuk kehidupan kuno itu bergetar. Keajaiban terbaik dari ras kalajengking langit dan ras batu juga mengerutkan kening. Bocah ini adalah musuh yang hebat, dan dia harus segera menyingkirkannya. Dengan serangan Raja Bulu Merah, dia pasti akan terbunuh. Memang benar, Raja Bulu Merah sangat kuat. Garis keturunannya menantang surga, dan dia adalah Raja yang tak terkalahkan. Kekuatannya jauh melampaui umat manusia. Alasan kenapa anak ini bisa melawan sekarang adalah karena Raja Bulu Merah tidak menggunakan kartu asnya. Membunuh. Lin Suan meraung di depannya. Dia melambaikan tangannya, dan sepuluh burung gagak emas muncul. Mereka terhubung satu sama lain dan membentuk diagram Dao. Dia bergegas dan menjebak burung dewa itu. Burung dewa melebarkan sayapnya, tetapi ia ditekan dengan kuat. Banyak retakan muncul di permukaannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Bulu Merah terkejut. Kekuatan lawannya berada di luar imajinasinya. Dia tidak pernah menyangka lawannya akan mampu bersaing dengannya. Dia belum pernah bertarung dengan Lin Suan sebelumnya. Menurutnya, lalu bagaimana jika lawannya terkenal? Namun, keajaiban kuno yang dia tantang sebelumnya semuanya lemah. Dia adalah Raja Sejati yang tak terkalahkan. Begitu dia bergerak, dia pasti bisa mengalahkan pihak lain. Sebelumnya, dia terpaksa melakukan tiga gerakan Lin Suan. Meski memalukan, dia tidak menganggapnya serius. Dia hanya bertahan secara pasif. Jika dia benar-benar menyerang, bagaimana lawannya bisa menjadi lawannya? Tetapi, mereka telah bertukar lebih dari 50 gerakan. Dia tidak menahan satupun dari mereka. Meski begitu, lawannya masih mampu menahannya. Kekuatan lawannya bahkan membuat lengannya mati rasa. Sekarang, ada retakan di tubuhnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan meremehkan lawannya. Ini berarti kekuatan lawannya jauh melampaui imajinasinya. Bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup. Dia harus dibunuh. Niat membunuh Raja Bulu Merah melonjak. Lawannya terlalu menakutkan. Jika dia dibiarkan terus berkembang, dia pasti akan menjadi musuh yang kuat di masa depan. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Berdengung. Memikirkan hal ini, lampu merah menyala muncul di tubuh Raja Bulu Merah. Kekuatannya tiba-tiba meletus. Burung ilahi juga mengeluarkan raungan marah dan menghancurkan 10 ilusi gagak emas. Namun, pada saat berikutnya, ilusi burung dewa menghilang. Lin Suan dan Raja Bulu Merah mundur 10 langkah dan saling berhadapan. Mereka berimbang. Mereka benar-benar berimbang. Iya, dia sebenarnya bisa bersaing dengan Red Feather King. Itu terlalu sulit dipercaya. Para seniman bela diri di sekitarnya berteriak. Makhluk purba itu tampak seperti baru saja melihat hantu. Ekspresi Lin Suan serius. Dia harus mengakui bahwa Raja Bulu Merah memang kuat. Dia berhak menjadi sombong. Kekuatan lawannya bahkan berada di atas kekuatan Bai Kianshan. Dia memang seorang Raja Muda yang tak terkalahkan. Kamu kuat. Anda berhak mendapatkan kekuatan penuh saya. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Kekuatan penuh? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi gila. Apa maksudnya? Bukankah itu serangan ganas yang terjadi sebelumnya? Mereka tidak dapat mempercayainya. Raja Bulu Merah mendengus. Bocah, jangan terlalu sombong. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda melihat langkah terakhir saya. Apakah begitu? Aku tak sabar untuk itu. Mata Lin Suan menjadi dingin. Auranya tiba-tiba meletus. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung, dan pedang ki yang menakutkan membubung ke langit. Berengsek. Auranya menjadi lebih kuat lagi. Murid Raja Bulu Merah mengecil. Dia menyadari bahwa lawannya tidak sedang menggertak. Dia sebenarnya bisa meningkatkan kekuatannya. Huh, mati. Raja Bulu Merah meraung dan melambaikan tangannya. Tangannya berubah menjadi burung ilahi Bulu Merah lagi. Kali ini, burung ilahi sungguh nyata. Seolah-olah seekor binatang purba yang nyata telah dibangkitkan. Sambil menangis, ia merobek kehampaan. Cakar ilahi Bulu Merah. Ini adalah kemampuan super kuat klan Bulu Merah. Ini adalah kemampuan garis keturunan mereka. Banyak orang-orang sombong kuno berteriak. Bahkan para pembesar langit dari klan Batu dan klan Skorpio tampak serius. Tampaknya Raja Bulu Merah sangat marah. Bocah, kamu sudah mati. Raja Bulu Merah memperlihatkan senyuman sinis. Namun, di saat berikutnya, pupil matanya menyusut dan sosoknya mundur. Pada saat yang sama, wajahnya menjadi sangat ganas. Enyah. Karena saat dia menggunakan cakar ilahi Bulu Merah, kekosongan itu terbelah. Cahaya pedang dingin yang menggigit menebas langsung ke arahnya, ingin membelahnya menjadi dua. Karena terkejut, dia dengan cepat mundur dan melambaikan cakar ilahi Bulu Merahnya. Dalam sekejap, lusinan hantu burung ilahi kuno terbang dan menyerang cahaya pedang. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi meledak, dan puluhan ribu aura melonjak. Seolah-olah dunia akan hancur. Orang-orang di sekitarnya dengan panik mundur. Di bawah tatapan ngeri dari kerumunan, puluhan hantu divine bert kuno dipotong-potong. Pedang ki itu terlalu tajam. Itu seperti cahaya ilahi yang abadi. Hal itu tidak dapat dihentikan. Kemanapun ia melewatinya, semuanya hancur. Setelah menghancurkan lusinan cakar dewa, cahaya pedang sekali lagi melesat ke arah Raja Bulu Merah dengan cara yang sangat dingin. Ah! Raja Bulu Merah meraung. Sayap dewa di punggungnya berubah menjadi pedang surgawi dan menebas kehampaan, membelokkan cahaya pedang. Di saat yang sama, dia membubung ke langit dengan api di tubuhnya. 2936 Bocah sialan, kamu benar-benar membuatku marah. Raja Bulan Merah meraung. Apakah begitu? Aku tidak hanya akan membuatmu marah, tapi aku juga akan membunuhmu. Lin Suan mendengus dingin. Api ilahi sembilan matahari membentuk pedang ilahi yang menyala-nyala. Sembilan matahari membelah langit. Pedang itu ditebas, dan seluruh dunia tampak terbelah. Pada saat ini, bahkan keajaiban terbaik pun gemetar. Mereka merasakan ancaman mematikan. Oh tidak, pedang kibocah ini terlalu kuat. Wajah Scarlet Feather King sangat muram. Dia meraung dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya tanpa ragu-ragu. Di belakangnya, bayangan garis keturunan muncul. Ini adalah bayangan nenek moyang dalam garis keturunan mereka. Pada saat ini, itu ditampilkan, dan bersama dengan cakar ilahi abadi, mereka mencakar ke depan. Kekuatan serangan ini sangat mengerikan. Bahkan keajaiban lainnya tidak berani menghadapinya secara langsung. Mungkin tidak banyak orang di umat manusia yang mampu menahannya. Ledakan. Saat kedua serangan itu bertabrakan, ruang itu terkoyak tanpa ampun. Seluruh dunia diwarnai merah oleh api dan raungan kemarahan. Suara mendesing. Sesaat kemudian, tangisan menyedihkan terdengar. Sebuah lengan jatuh dari langit. Raja bulu merah berteriak dan mundur. Bayangan kuno yang diaktifkan oleh garis keturunannya dihancurkan dan menghilang di langit. Tak hanya itu, salah satu lengannya juga terpotong oleh pedang. Tidak ada darah yang tersisa karena darah telah menguap dalam api ilahi sembilan matahari yang menakutkan. Apa? Raja bulu merah terluka. Surga. Semua orang ketakutan dan tidak percaya. Scarlet Feder King adalah raja generasi muda yang tak terkalahkan. Garis keturunannya sangat kuat, tapi dia terluka oleh pedang Lin Suan. Seberapa menakutkankah Lin Suan? Wajah Scarlet Feder King juga dipenuhi dengan kedengkian. Dia tidak percaya dia terluka. Meski hanya lengannya yang patah, itu merupakan penghinaan besar baginya. Ah! Dia meraung ke langit, dan bulu di tubuhnya melebar. Tubuhnya juga terus berkembang. Pada akhirnya, dia tidak lagi berwujud manusia, melainkan seekor binatang dengan bulu berwarna merah darah. Itu adalah burung dewa. Bulunya seolah terbuat dari logam berwarna merah darah. Api di atasnya sangat besar, dan matanya yang dingin memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia telah berubah menjadi wujud aslinya. Keajaiban kuno terkejut. Biasanya, mereka tidak akan berubah menjadi wujud aslinya kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Tapi sekarang, raja bulu merah bahkan tidak memiliki jejak wujud manusianya. Ini berarti pihak lain sangat marah. Setelah bertransformasi menjadi wujud aslinya, kekuatan bertarungnya akan meningkat pesat, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Suara mendesing. Benar saja, kecepatan raja bulu merah meningkat pesat dalam sekejap. Dia merobek kekosongan dan tiba di belakang linsuan. Sepasang cakar tajam tanpa ampun merobeknya, membawa serta keinginan garis keturunannya dan tanda api yang menakutkan. Serangan ini merobek api ilahi di tubuh linsuan dan meledak ke arah kepala linsuan. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, banyak orang mulai berteriak. Bahkan murong king chen tersentak. Jika dia tertangkap seperti ini, hatinya mungkin akan hancur. Makhluk-makhluk kuno itu tertawa. Raja Redwing memang marah. Setelah berubah menjadi wujud aslinya, bocah itu pasti tidak akan mampu melawannya. Dia mungkin akan terbunuh dalam satu gerakan. Dentang. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Raja bulu merah mundur sekali lagi, mengepakkan sayapnya dan merobek kehampaan. Dalam sekejap, dia berada ribuan mil jauhnya. Wajahnya menjadi sangat ganas. Cakar tajamnya telah hancur. Linsuan menoleh. Kamu biasa saja. Serangan tadi telah menyebabkan darahnya mendidih, dan dia menderita beberapa luka dalam. Namun, tubuh sembilan yang ilahi terlalu kuat. Lawannya tidak bisa memecahkannya. Bahkan jika dia berubah menjadi wujud aslinya, itu tetap tidak akan berhasil. Mendengar ini, Raja bulu merah meraung. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Kemudian, dia melancarkan serangan seperti badai. Harus diakui bahwa Raja bulu merah sangat menakutkan. Selain Linsuan, Yehudao, dan beberapa jenius lainnya, tidak ada orang lain yang bisa menolaknya. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Bahkan putra suci umat manusia tidak dapat menemukan jejak Raja bulu merah. Itu terlalu cepat, begitu cepat hingga tak terbayangkan. Linsuan juga merasakan tekanan, tapi untungnya, tubuh sembilan yang ilahi sangat kuat. Meski sudah dipukul berkali-kali, tetap saja baik-baik saja. Namun tubuhnya tidak patah. Sebaliknya, cakar lawannya telah hancur tujuh atau delapan kali. Mati untukku. Raja bulu merah turun dari langit. Kedua sayapnya terjalin di langit, membentuk salib, dan ditebas. Aura mengerikan meluap, membawa serta rantai dewa menyala yang turun dari langit. Ini adalah pembunuhan sekali pukul. Berdengung. Linsuan tidak menahan diri. Dia melambaikan seni pedang sembilan yang, dikombinasikan dengan kekuatan jiwa pedang naga besar, dan pedang kiberbentuk naga melonjak ke langit. Krune menyala itu bertabrakan dengan suara menakutkan yang membuat jiwa seseorang bergetar. Sangat kuat. Linsuan terkejut. Raja bulu merah sebenarnya mampu memblokir seni pedang sembilan yang miliknya. Itu terlalu sulit dipercaya. Mungkin bahkan Bai Kianshan akan terbunuh oleh serangan ini. Namun, Raja bulu merah sebenarnya mampu memblokirnya. Harus diakui bahwa itu sangat mengejutkan. Huh. Raja bulu merah mendengus lagi, dan suara gemuruh keluar dari tubuhnya. Kekuatan mengerikan itu kembali meroket. Dengan kepulan, pedang kip menembus Rune yang menyala-nyala. Sayap Raja bulu merah hancur. Dengan suara retak, tulang sayap Raja bulu merah retak dan berubah bentuk. Raja bulu merah dikirim terbang. Wajahnya penuh kejutan. Kekuatan macam apa ini? Sulit dipercaya sayapnya bisa patah. Sayap dewa ini adalah bagian tersulit di tubuhnya. Mereka tidak hanya memungkinkannya terbang dengan cepat, tetapi itu juga merupakan senjatanya. Sayapnya sebanding dengan alat half-sane. Namun, mereka dihancurkan oleh Raja bulu merah. Membunuh. Lin Suan melonjak ke langit seperti naga sejati, bergegas menuju sembilan langit dan menyerang Raja Redwing. Dia sudah punya niat membunuh. Bagaimana dia bisa membiarkan Raja bulu merah hidup? KKK. Tubuh Raja bulu merah dipenuhi api, dan tulang-tulangnya yang patah semuanya pulih. Dia sangat ganas, dan dia juga menyerang. Kedua sayapnya terus menari, seperti pedang surgawi yang dapat menghancurkan dunia, menembus kehampaan. Namun, mereka dihancurkan oleh kekuatan kuat Lin Suan lagi. Kali ini, sayapnya tidak hanya patah, tetapi juga terkoyak-koyak. Kabut darah memenuhi udara. Mari kita lihat berapa kali Anda bisa menumbuhkannya kembali. Lin Suan sangat kuat. Pedang kita berujung melingkari tangannya, berubah menjadi dua kepala naga, dan langsung meraih sayap Raja bulu merah. Berencsek. Enyah. Raja bulu merah terus gemetar. Senjata terkuatnya ditangkap oleh Raja bulu merah. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Saat ini, dia dalam wujud burung dewa. Meski tertangkap, mulut dan cakarnya masih bisa digunakan. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan api ilahi mengerikan yang bisa menghancurkan dunia, menyelimuti Lin Suan. Lin Suan diselimuti oleh api, dan bekas retakan muncul di tubuhnya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya nyala api itu. Namun, dia tidak takut sama sekali. Tubuh sembilan yang ilahi tidak terkalahkan. Meskipun api ilahi itu menakutkan, dia masih bisa menahannya. Kaka. Telapak tangannya seperti dua naga sungguhan, melingkari tubuh Raja bulu merah, menyebabkan sepasang sayap dewa yang baru saja tumbuh retak lagi. Tidak hanya itu, sepertinya Lin Suan ingin mencabut sayapnya sepenuhnya. 2937. Adegan ini membuat Raja Redwing menjadi gila. Di saat yang sama, ada sedikit ketakutan. Jika dia benar-benar mencabutnya, dia mungkin akan terluka parah, dan akan sulit baginya untuk pulih. Karena itu, dia menyerang dengan ganas. Dua cakar tajam dengan tanda misterius dibombardir dengan ganas. Ledakan, 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 tubuh Lin Suan dimutilasi dengan parah, dan dia memuntahkan beberapa suap darah. Jelas sekali serangan ini membuatnya trauma. Namun, mata Lin Suan bersinar lebih terang. Pecah. Dengan raungan marah, dia dengan paksa mencabut kedua pasang sayap itu dari tubuhnya. Ah! Raja Redwing jatuh dari langit dan mendarat di tanah dengan suara yang memekakkan telinga. Skyfire City sangat kokoh. Meskipun itu adalah pertarungan antar keajaiban terbaik, itu tidak pecah. Di bawah, semua tulang di tubuh Raja Redwing hancur. Itu terlalu tragis. Kulit kepala semua orang mati rasa. Murong King Cheng dan yang lainnya juga berseru. Kakak Lin Suan. Mereka khawatir tentang Lin Suan. Darah mengalir di tubuh Lin Suan. Meski bersinar, ada banyak retakan di sana. Sepertinya itu akan pecah kapan saja. Lin Suan masih luar biasa. Dia berdiri di sana, dikelilingi oleh api ilahi, dan menggunakan seni panjang umur untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Pada saat yang sama, dia menelan harta karun dalam suapan besar. Di tangannya, dia memegang dua sayap menyala, yang menggantung tanpa ampun. Unggung Raja Redwing dipenuhi darah dan daging. Ada dua lubang berdarah di sana, dan darah mengalir deras. Sulit untuk sembuh dalam waktu singkat. Alasannya adalah karena serangan itu telah melukai sumber energinya. Raja yang tak terkalahkan, hanya itu yang kamu punya. Anda pikir Anda bisa meremehkan saya dengan kekuatan seperti itu. Suara Lin Suan dingin saat dia melangkah maju. Mengikuti jejaknya, retakan di tubuhnya dengan cepat sembuh. Pedang berputar di sekelilingnya. Bang! Dia melambaikan telapak tangannya, dan sayap patah di tangannya menebas ke depan. Dengan suara dentang, ia menebas tubuh Raja Redwing, membuatnya terbang. Raja Redwing terbang mundur, dan beberapa retakan muncul di tubuhnya. Berengsek! Dia meraung dengan gila. Saat ini, dia sangat cemberut. Dia benar-benar membawanya, dan dia terluka parah. Dia dikalahkan oleh lawannya. Ini sungguh tak tertahankan. Dia ingin melawan. Namun, kedua sayap dewanya telah ditarik keluar, menyebabkan dia menerima kerusakan pada asal-usulnya. Untuk saat ini, ia tidak dapat pulih. Meskipun dia telah mengonsumsi obat ilahi primordial, dia hanya dapat memulihkan sekitar setengah dari kekuatannya. Kekuatan kecil ini tidak mampu melawan pihak lain. Lin Suan melambaikan tangannya lagi dan mengirim lawannya terbang. Di saat yang sama, dia turun dari langit dan menginjak kepala pihak lain. Dengan suara keras, kepala pihak lain terbentur. Ah! Raja Bulu Merah mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Kekuatan mengerikan meledak sekali lagi. Kali ini, dia membakar kekuatan garis keturunannya. Lin Suan juga menerima luka berat. Telapak kakinya retak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya hampir runtuh lagi. Namun, dia tidak mundur sama sekali. Meski telapak kakinya retak, dia tetap menginjaknya. Engah! Engah! Kepala Raja Red Wing benar-benar berubah bentuk, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Saat ini, keduanya terluka parah. Namun, yang satu berdiri di sana seperti dewa perang, sementara yang lain diinjak-injak, menderita segala macam penghinaan. Tidak! Berengsek! Lepaskan Raja kami! Binatang purba dari ras sayap merah berteriak dengan ganas. Mereka tidak dapat menerima pemandangan ini. Bunuh dia! Dia terluka parah. Mari bergabung dan hancurkan tubuh sembilan yang ilahi miliknya. Binatang purba ini mengaum dengan ganas. Orang-orang ini juga mulai bergerak. Mereka juga berubah menjadi wujud aslinya. Burung dewa purba menari di langit. Mereka menyerang Lin Suan. Dalam sekejap, kekosongan di sekitar Lin Suan hancur. Berdengung! Lin Suan melambaikan tangannya. Pedang kidi tangannya berubah menjadi ratusan naga api dan membuat binatang purba terbang. Melihat pemandangan ini, mata semua orang melebar, dan ekspresi mereka dipenuhi teror. Itu terlalu menakutkan. Tubuh Lin Suan sekarang ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuhnya diwarnai merah darah. Namun, kekuatan tempurnya masih kuat. Dia mengirim begitu banyak binatang purba terbang dengan satu serangan. Terutama para jenius primordial. Mereka memandang Lin Suan, dan jiwa mereka bergetar. Ini karena mereka merasa pihak lain itu seperti dewa perang. Sial, bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Wajah banyak orang muram. Di tanah, Raja Bulan Merah yang sedang diinjak gemetar. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Dia akan menjadi gila. Dia curiga Lin Suan sama sekali bukan manusia. Dia adalah iblis. Iblis mengerikan yang tidak bisa dikalahkan. Lin Suan menarik kembali pandangannya dan mendengus dingin. Dia langsung mengambil harta karun yang tak ada habisnya dari Black Earth. Di antaranya adalah Raja Obat berusia 8.000 tahun. Dia langsung menelannya. Ketika mereka melihat obat Raja ini, orang-orang di sekitarnya takjub, dan mata mereka menyala-nyala. Pupil Raja Bulan Merah mengerut, dan jantungnya perlahan tenggelam. Pengobatan Raja adalah keberadaan yang sangat berharga. Meskipun dia adalah seorang jenius muda yang tak terkalahkan, dia tidak memiliki hal seperti itu. Ini digunakan untuk memperpanjang umur seseorang. Itu hanya tersedia bagi para tetua yang masa hidupnya akan segera habis. Namun, pihak lain sebenarnya memiliki obat Raja. Terlebih lagi, dia mengeluarkannya dan menelannya untuk menyembuhkan lukanya. Mulut banyak orang bergerak-gerak. Sayang sekali. Jika Raja Obat ini ada di luar, fosil-fosil hidup itu akan berebut. Berdengung. Berdengung. Ketika Lin Suan menyatu dengan tubuh dewa suksesnya yang lebih besar, dia menyapu keempat arah, mengintimidasi banyak dari 10.000 Raskuno. Saat itu, 10.000 Raskuno telah menyerahkan sejumlah besar harta untuk melindungi keselamatan mereka, termasuk beberapa obat Raja. Sekarang, Lin Suan mengeluarkannya dan mengkonsumsinya. Ketika dia menelan obat Raja, dia merasakan kekuatan yang kuat meledak di tubuhnya dengan cepat menyembuhkan tubuhnya. Retakan pada tubuh sembilan yang ilahi dengan cepat sembuh. Tubuhnya sembuh. Ini tidak mungkin. Sial, bagaimana dia melakukannya? Biarpun efek obat Raja-nya kuat, mustahil bisa sembuh secepat itu. Ini hanyalah sebuah legenda. Pada saat ini, para jenius dari Ras Korpio, Ras Batu, dan Ras Manusia, Yewudao, Dasles, dan yang lainnya semuanya terkejut. Apakah ini kekuatan tubuh sembilan yang ilahi? Mata Yewudao bersinar. Di sampingnya, Dasles mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian. Dia tampaknya memiliki teknik pemulihan yang sangat kuat. Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya menghela nafas lega. Adapun para jenius lainnya, wajah mereka sangat gelap. Pihak lain tidak bisa dibunuh. Jika ini terus berlanjut, siapa yang akan menjadi lawannya? Ada kata-kata terakhir. Tinggalkan mereka. Lin Suan menatap Raja Redwing dan berkata dengan dingin. Apa? Kamu ingin membunuhku? Tubuh Raja Redwing bergetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Lalu, itu berubah menjadi kemarahan. Sialan, kamu berani membunuhku? Tahukah kamu siapa saya? Tahukah kamu apa konsekuensi membunuhku? Memang benar, usianya belum genap 500 tahun, tetapi budidayanya telah mencapai tingkat raja yang tak terkalahkan. Dia jelas merupakan salah satu jenius terbaik dari Redwing Raja. Orang seperti itu tidak lebih lemah dari keturunan generasi sebelumnya. Jika dia mati, Redwing Raja pasti akan menjadi gila dan membunuh Lin Suan. 2938 Lin Suan menggelengkan kepalanya. Ancaman seperti itu tidak ada gunanya bagi saya. Karena kamu berani membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Karena Anda tidak punya kata-kata terakhir, saya akan mengirim Anda ke jalan. Lin Fan mengangkat telapak tangannya perlahan. Gumpalan api ilahi sembilan matahari berubah menjadi pedang Ki yang menakutkan dan menyapu langit. Tidak. Lord Redwing meraung dengan marah. Namun kali ini, tubuhnya diremukkan oleh kaki emas dan darah mengucur. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Anggota suku Redwing juga dikirim terbang oleh pedang Lin Suan dan mendarat dengan keras di tanah. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Ah, bocah sialan. Lepaskan Raja kami. Jika Anda berani membunuhnya, suku sayap merah kami akan memburu Anda kemanapun Anda lari. Mereka meraung dengan gila-gilaan. Namun, telapak tangan Lin Suan masih turun perlahan. Tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Tidak baik. Cepat. Hentikan bocah nakal itu. Jangan biarkan dia membunuh Lord Redwing. Di kejauhan, keajaiban terbaik dari suku Scorpio dan suku si saling memandang dan dengan cepat bergerak. Berdengung. Wanita dari suku Scorpio mengayunkan ekornya dan menarik pita perak. Itu menembus kehampaan dan membawa serta rune yang memenuhi langit. Di sisi lain, kehampaan bergetar. Tanda kuning yang mengerikan melintas dan tangan batu raksasa jatuh dari langit, menyelimuti Lin Suan. Dalam sekejap, dua keajaiban terbaik dari era Archean menyerang tanpa ampun. Tidak baik. Melihat ini, kelopak mata para seniman bela diri itu bergerak-gerak. Murid Lin Suan menyusut. Tubuhnya bergoyang dan menghilang dari tempatnya. Dengan ledakan yang keras, kekosongan itu meledak. Raja bulu merah meraung dan melarikan diri. Terima kasih untuk bantuannya. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Jika Anda membutuhkan sesuatu di kemudian hari, jangan ragu untuk bertanya. Lord Redwing memandang keajaiban terbaik dari suku Scorpio dan suku Si dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena mereka berdua, dia mungkin sudah terbunuh oleh serangan tadi. Di sisi lain, Lin Suan menghindari serangan dua keajaiban dan muncul di kehampaan. Wajahnya sangat suram. Kalian berdua ingin bertarung juga. Berhenti. Anda telah memenangkan pertempuran ini. Tidak perlu membunuh, kata keajaiban dari ras Scorpio. Para jenius dari suku batu juga mengangguk. Mereka akan melindungi orang ini. Kalian melindunginya. Wajah Lin Suan menjadi sangat dingin. Jadi, kamu ingin menjadi musuhku. Nak, cukup sudah. Meskipun kamu sangat kuat, kamu bukanlah tandingan kami berdua. Dengan kami berdua bekerja sama, mudah untuk membunuhmu. Jadi sebaiknya Anda memikirkannya baik-baik. Kata-kata jenius suku batu dipenuhi dengan ancaman yang besar. Lin Suan menengadah ke langit dan tertawa. Jika aku ingin membunuh seseorang, bahkan Kaisar Surgawi pun tidak dapat menghentikanku. Oleh karena itu, dia harus mati hari ini. Lin Suan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Raja Bulan Merah. Tubuh Red Feather King bergetar, matanya dipenuhi amarah. Bocah terkutuk. Fakta bahwa pihak lain masih ingin membunuhnya membuatnya marah. Kebanggaan langit dari suku batu dan suku Scorpio juga menggelapkan ekspresi mereka. Mereka sudah menjelaskan bahwa mereka akan melindungi Raja Bulu Merah. Namun, pihak lain sebenarnya ingin membunuhnya. Apa maksudnya ini? Apakah mereka meremehkannya? Huff! Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Raja Bulu Merah mencibir. Meskipun dia terluka parah dan bukan tandingan pihak lain, dia pasti aman dengan perlindungan para kebanggaan langit dari suku batu dan suku Scorpio. Benar saja, Rune bermekaran di tubuh kebanggaan suku batu dan suku Scorpio. Mereka tidak akan membiarkan pihak lain membunuh Raja Bulu Merah. Lin Suan tidak bergerak, cahaya dingin muncul di matanya. Tanda emas dengan cepat terjalin, membentuk pola misterius yang terbang ke depan. Saat pola itu muncul, ia membawa aura yang sangat kuat. Ekspresi semua orang berubah. Upil para kebanggaan langit suku batu dan suku Scorpio menyusut. Sial, serangan macam apa ini? Mereka hampir menjadi gila karena ketika mereka ditatap oleh mata, bahkan jiwa mereka pun mulai bergetar. Tidak baik. Kelopak mata Raja Bulu Merah bergerak-gerak liar. Saat mata melewatinya, retakan di tubuhnya menjadi lebih parah. Tatapan macam apa ini? Apa yang digunakan pihak lain? Dia tidak punya waktu untuk mencari tahu. Tanda di langit terbang keluar. Brengsek. Blokir untukku. Kebanggaan langit suku Scorpio dan suku batu meraum. Keduanya bergabung dan melancarkan serangan yang mengejutkan. Mereka berubah menjadi dua pelangi ilahi dan bergegas maju, ingin memblokir tanda emas misterius. Tidak bagus, semuanya mundur dengan cepat. Jangan terkena energi ini. Makhluk primordial di sekitarnya dan manusia kebanggaan langit meraum dengan ganas. Mereka tahu bahwa serangan mengejutkan mereka bertiga pasti akan sangat menakutkan. Mereka dengan cepat mundur ke belakang. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Itu karena mereka menyadari bahwa tidak ada ledakan energi yang mengerikan seperti yang mereka bayangkan. Tanda emas itu seperti pedang ilahi yang secara langsung mematahkan serangan dua orang yang sombong itu. Mereka menyerang ke depan. Dengan embusan, pertahanan kuat dari dua orang yang sombong itu berhasil ditembus. Terlebih lagi, itu menembus kepala Raja Bulan Merah. Engah. Engah. Darah berceceran. Sebuah lubang berdarah muncul di kepala Raja Bulan Merah. Matanya terbuka lebar. Tidak hanya tubuh fisiknya yang hancur, tetapi jiwanya juga tertusuk. Mustahil. Raja Bulan Merah melontarkan tiga kata dengan susah payah sebelum jatuh ke tanah. Dia tidak lagi bernapas. Mati. Semua orang tercengang. Kebanggaan langit suku Scorpio dan suku batu tercengang. Tubuh mereka dingin, dan kulit kepala mereka hampir meledak. Serangan apa tadi? Bagaimana dia bisa dengan mudah menerobos serangan kuat mereka berdua? Itu membunuh Raja Bulan Merah. Jika serangan ini digunakan pada mereka, apakah mereka dapat memblokirnya? Mereka tidak tahu. Pada saat ini, mereka memandang Lin Suan dengan wajah penuh ketakutan. Yang lainnya gemetar. Mata Lin Suan bersinar dengan tanda emas saat dia sedikit mengernyit. Serangan tadi adalah salah satu dari tiga rune yang dia peroleh dari jalur hitam. Sebelumnya, dia telah menggunakan mata ilahi rahasia surgawi untuk menyalin tiga rune. Saat dia menggunakannya, kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Namun, serangan ini telah menghabiskan sepertiga kekuatan jiwanya. Dia merasa sedikit pusing. Oleh karena itu, dia tidak akan menggunakan ini kecuali dia tidak punya pilihan lain. Setelah menelan dua pil, dia melihat ke arah kebanggaan langit suku Scorpio dan suku Batu lagi. Apakah kalian berdua masih ingin bertarung? Ini. Kebanggaan langit dari suku Scorpio tercengang, sedangkan kebanggaan langit dari suku Batu mendengus dingin. Wajah mereka sangat jelek. Bagaimana mereka bisa bertarung? Lin Suan telah membunuh Raja Bulu Merah dan menggunakan kartu truf yang kuat. Mereka tidak bodoh. Jika mereka bertempur, mereka akan terbunuh atau terluka parah. Kenapa mengganggu? Mereka belum memiliki konflik yang kuat dengan Lin Suan. Oleh karena itu, keduanya tidak berkata apa-apa. Mereka menoleh untuk melihat pagoda yang berapi-api itu dan mencoba menerobosnya dengan sekuat tenaga. Makhluk primordial suku Bulu Merah berteriak dengan gila. Mereka memegang tubuh Raja Redwing dan menangis, tapi mereka semua ditampar oleh cakar naga merah tua itu. Enyah. Benda ini milik Ben Huang. Itu adalah makan siang Ben Huang hari ini. 2.939 Naga Ilahi Merah menyimpan mayat Raja Redwing. 10.000 ras kuno dan ras manusia jenius lainnya ketakutan. Lin Suan terlalu kuat, dia telah membunuh Raja Redwing. Raja Redwing adalah Raja Muda yang tak terkalahkan. Seberapa kuat dia? Kekuatan kunonya pasti di atas 40.000. Namun, dia dibunuh dengan mudah. Bahkan para jenius dari suku Batu dan suku Scorpio tidak berani melawannya. Anak ini terlalu menakutkan. Mungkin hanya tiga Theokrat Arcaian yang bisa menaklukkannya. Yewudao, Dasles, dan yang lainnya tampak serius. Apa sajakah Rune itu? Mengapa mereka merasa seperti Rune di lorong hitam? Mustahil. Bahkan kita tidak bisa menyalinnya. Bagaimana dia bisa menyalinnya? Mereka sangat bingung. Namun, jika Lin Suan tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak akan mengerti. Setelah membunuh Raja Redwing, Lin Suan menatap pagoda api. Saat ini, para jenius dari suku Batu dan suku Scorpio tampak serius. Mereka memegang pagoda api dan berkomunikasi dengan jiwa mereka. Berengsek, dapatkah Anda melihat apa yang digunakan anak ini? Aku tidak tahu. Ini sangat mirip dengan Rune di lorong hitam. Apakah dia punya cara untuk menyalinnya? Anak ini terlalu aneh. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Jangan khawatir. Dia membunuh Raja Redwing. Suku Redwing tidak akan membiarkan mereka pergi. Kita tidak perlu melakukan apapun. Seseorang akan membunuhnya. Mari kita hancurkan pagoda dan temukan Theokrat Arcaian. Sementara para jenius bersiap untuk memecahkan pagoda api, di wilayah lain, di depan sebuah istana misterius. Sekelompok makhluk purba yang kuat berdiri di sana. Mereka adalah tiga Theokrat dari sarang sepuluh ribu naga. Tiga yang pertama adalah Raja Naga Api, generasi ketujuh, dan generasi kesembilan. Di antara mereka, penguasa kesembilan dari punggung Bukit Kaisar Ilahi memiliki sepasang mata phoenix yang dipenuhi amarah. Wajah cantiknya juga tertutup es. Sialankau, Huomuzhen. Beritahu kami cara menghancurkan formasi dan memasuki istana. Dia memandang pemuda tampan dari gua api kilin dan mengertakkan gigi. Mereka selangkah lebih maju dari yang lain dan mencapai wilayah keempat. Saat ini, mereka ingin menghancurkan formasi dan memasuki istana. Istana ini bahkan lebih megah dari kuil api di wilayah kedua. Namun, itu juga lebih berbahaya. Sebelumnya, mereka telah menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk menerobos tiga wilayah pertama. Tapi sekarang, dia tidak bisa. Jika mereka mencoba menghancurkannya dengan paksa, mereka mungkin akan terluka parah. Kemungkinan besar dia akan dibunuh. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memecahkan formasi secara perlahan. Dengan cara ini, waktu menjadi tertunda. Yang lebih penting lagi, punggung Bukit Kaisar Ilahi telah menggunakan beberapa master formasi yang kuat untuk memecahkan formasi tersebut. Namun, tidak ada pengaruh sama sekali. Bahkan orang-orang dari Sarang Huo Wan Long pun mengerutkan kening. Namun, orang-orang dari Gua Api Kilin memiliki ekspresi sedang menonton pertunjukan. Hal ini terutama berlaku untuk Huo Muzen, yang dipanggil sebagai guru ketujuh. Kata-katanya mengandung sedikit ejekan. Hal ini membuat penguasa generasi ke-9 dari Divine Phoenix Ridge sangat marah hingga dia akan muntah darah. Feng Yingsui, kamu tidak bisa memecahkannya sendiri. Mungkinkah kamu ingin melampiaskan amarahmu padaku? Huo Muzen mencibir. Sialan, apa menurutmu kamu punya cara? Jangan kira aku tidak tahu. Feng Yingsui sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat pasi. Ini karena dia telah mengikuti orang-orang ini dari Gua Api Kilin sepanjang jalan, itulah sebabnya kecepatannya sangat cepat. Pihak lain pasti memahami kota api surgawi. Oleh karena itu, pada saat ini, dia juga percaya bahwa pihak lain pasti punya cara untuk menghancurkan formasi. Namun, pihak lain tidak mau mengatakannya. Jangan mencoba melepaskan kami. Gua Fire Kilin Anda bisa masuk sendiri. Biarkan aku memberitahumu, tidak mungkin. Benar, Raja Naga Api. Feng Yingsui melirik Raja Naga Api. Sepertinya dia ingin bergabung dengan sarang 10 ribu naga untuk menekan Gua Api Kilin. Benar saja, Raja Naga Api juga berkata dengan acuh-ta'acuh, Saudaramu Zen, jika kamu punya cara, katakan saja. Tiga keluarga besar kekaisaran kita harus memiliki nafas dan cabang yang sama, maju dan mundur bersama. Dari nafas dan cabang yang sama, maju dan mundur bersama, para ahli dari Gua Api Kilin memutar mata mereka. Mereka tidak percaya omong kosong seperti itu. Namun, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Huo Muzen berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya tahu sedikit tentang metode menghancurkan formasi ini. Mendengar ini, Raja Naga Api mengerutkan kening. Feng Yingsui, yang berada di samping, mengertakan gigi karena marah. Sial, sudah kubilang, kamu tahu itu. Anda mengetahuinya, namun Anda tidak memecahkannya. Anda membuat saya menyanyiakan begitu banyak usaha dengan sia-sia. Apa niat Anda? Menghadapi pertanyaan keras Feng Yingsui, Huo Muzen tidak takut sama sekali. Meskipun dia memiliki wajah yang halus dan tampak seperti dia baru berusia 15 atau 16 tahun, matanya sangat tua. Bintang-bintang di dalamnya padam. Dia berkata dengan suara yang dalam, kita bisa memecahkannya, tapi guakilin api kita tidak akan menyediakan metodenya secara gratis. Melihat keagungan Aula ini dan kekuatan formasinya, ini seharusnya menjadi tempat yang sangat penting. Maka, hal-hal di dalamnya secara alami sangat berharga. Saya benar-benar ingin tahu, setelah kita masuk, bagaimana kita harus mendistribusikan barang-barang di dalamnya. Mendengar ini, Raja Naga Api menyipitkan matanya. Jadi, ini adalah ide pihak lain. Tidak heran pihak lain tidak mengambil tindakan. Ternyata dia sedang menunggu mereka di sini. Feng Yingsui secara alami mengetahui hal ini. Wajahnya dingin. Bagaimana Anda ingin mendistribusikannya? Itu sangat sederhana. Mata Huo Muzhen memancarkan cahaya dingin yang menusuk, dan bayangan kilin api mengelilinginya. Dia berkata, saya bisa memberikan metode untuk memecahkannya dan membawa Anda masuk. Namun, setelah masuk, gua kilin api kami menginginkan setengah dari harta karun di dalamnya. Kami tidak peduli dengan sisanya. Kalian berdua bisa membaginya. Apa, setengah dari itu? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi para jenius dari sarang 10 ribu naga dan skala kaisar ilahi semuanya berubah. Raja naga api mengerutkan kening, dan Feng Yingsui mencibir. Setengah dari itu, apakah kamu tidak takut mati karena makan berlebihan? Apakah gua kilin api Anda benar-benar menganggap Anda yang terbaik di dunia? Pada titik ini, bayangan phoenix api juga muncul dari tubuhnya, memancarkan aura cemerlang yang menggerakkan angin dan awan ke segala arah. Raja naga api tidak mengatakan apapun. Namun, tekanan pada tubuhnya juga menjadi menakutkan. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan sekitarnya. Di belakang mereka, para jenius dari sarang 10 ribu naga dan punggung bukit kaisar ilahi juga sama. Semuanya memiliki ekspresi tidak ramah saat mereka menatap gua api kilin. Pihak lain benar-benar tercelah. Mereka semua adalah keluarga kerajaan kuno, dan tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Namun, pihak lain membuka mulutnya dan meminta setengah dari harta karun itu. Apa maksudnya ini? Apakah dia meremehkan mereka? Saudara Muzen, bukankah permintaanmu terlalu berlebihan? Suara Raja Naga Api terdengar dingin. Terlalu banyak. Saya kira tidak demikian. Jika menurut Anda cara distribusi ini tidak masuk akal, baiklah, kami tidak akan bekerja sama. Kalian berdua, pikirkan cara untuk pergi sendiri. Huo Muzen sedang melihat ke langit dengan tangan di belakang punggung. Sialan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan? Sebelum Raja Naga Api dapat berbicara, Feng Yingzui berdiri. Bayangan Phoenix di tubuhnya menjadi lebih padat. Api yang mengerikan meluap ke langit, membawa tanda misterius saat terbang menuju Huo Muzen. Huo Muzen juga mencibir, Feng Yingzui, apa menurutmu aku takut padamu? Dari segi garis keturunan, kamu jauh lebih rendah dariku. Ada sedikit ketajaman di matanya. 2940. Memang benar, dia adalah penguasa generasi ketujuh, dan pihak lainnya adalah penguasa generasi kesembilan. Menurutnya, pihak lain sedang mencari kematian karena berani melawannya. Mengaum. Di tubuh Huo Muzen, nyala api melonjak ke langit, menyilaukan dan cemerlang. Di sekelilingnya, bayangan kilin api muncul, mengeluarkan suara gemuruh yang ganas. Aura ganas melonjak, menghadapkan burung Phoenix menyala yang memenuhi langit. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari tiga keluarga kerajaan Arcaik sangat gugup. Ekspresi para elit itu berubah, dan mereka mundur dengan panik. Mereka tidak punya pilihan, keduanya terlalu menakutkan. Salah satunya adalah penguasa generasi kesembilan, dan yang lainnya adalah penguasa generasi ketujuh. Keduanya adalah elit yang sangat menakutkan. Mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menandingi mereka kecuali Raja Naga Api. Sekarang setelah mereka bertarung, gelombang kejut dari gelombang energi saja sudah terlalu berat untuk mereka tanggung. Di sisi lain, Raja Naga Api tidak mundur, tapi dia juga tidak bergerak. Hantu Naga Api mengelilingi tubuhnya, dan auranya yang kuat menekan sekeliling. Sepertinya dia sedang memikirkan bagaimana agar tidak berselisih dengan mereka, dan bagaimana membuat orang-orang di Gua Api Kilin membantu. Untuk sesaat, suasana di seluruh ruangan sangat tegang, dan pertempuran bisa terjadi kapan saja. Di wilayah ketiga, Lin Suan dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat pagoda api yang menyala di depan mereka. Nak, hati-hati, nyala api di pagoda sangat kuat, dan tampaknya semakin tinggi Anda pergi, semakin menakutkannya. Naga Merah mengingatkan dari samping. Lin Suan mengangguk. Seperti yang diharapkan, dia juga menyadari bahwa api di pagoda itu bahkan lebih mengerikan daripada api di wilayah kedua. Itu seharusnya bisa menyempurnakan tubuh sembilan yang ilahi miliknya lagi. Memikirkan hal ini, dia sedikit bersemangat. Besar. Sekarang dia sudah berada di tingkat ketiga dari tubuh sembilan yang ilahi, dia harus berkultivasi ke tingkat keempat dari tubuh sembilan yang ilahi di kota Skyfire. Karena jika dia mencapai tingkat keempat, tubuhnya akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Saat itu, tidak akan banyak raja tak terkalahkan yang bisa menghancurkan tubuhnya. dia juga tahu bahwa hal itu akan semakin berbahaya. Dia mungkin tidak bisa melindungi semua istana abadi. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Lin Suan menoleh dan berkata kepada Peacock, Hui Dao, Gosli, dan seniman bela diri istana abadi lainnya di belakangnya. Selanjutnya Anda harus lebih berhati-hati. Aku mungkin tidak berada di sisimu sepanjang waktu. Pertama, lakukan apa yang Anda bisa dan lakukan, jangan mengambil terlalu banyak risiko. Selain itu, dia harus berhati-hati terhadap 10 ribu ras kuno lainnya. Jangan khawatir, Tuan Istana, kami akan berhati-hati. Peacock dan yang lainnya mengangguk, ekspresi mereka serius. Dia bukan satu-satunya, Murong King Cheng, Shen Jingkyu, Liv Dao Denir, dan yang lainnya semuanya memberikan perintah serupa kepada murid klan mereka. Dari kelihatannya, para jenius top ini akan bertindak sendiri. Ayo pergi. Benar saja, para kebanggaan langit dari ras Scorpio, ras batu, dan keajaiban kuno lainnya semuanya berteriak dengan dingin. Dia dengan cepat bergegas ke pagoda yang menyala-nyala. Ayo pergi. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan, Naga Merah, Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu juga bergegas maju. Segera, mereka memasuki pagoda yang berapi-api. Setelah memasuki tingkat pertama, mereka dikelilingi oleh lautan api tak berujung, yang melonjak ke arah mereka dari segala arah. Setiap inci ruang dipenuhi dengan kekuatan api. Sangat menakutkan. Energi api yang mengerikan. Sialan, tersesat. Raungan marah terdengar saat banyak orang melepaskan wilayah raja mereka untuk melawan. Beberapa yang lebih lemah langsung terbakar menjadi abu. Beberapa bahkan terlempar oleh gelombang kejut tersebut. Adegan mengerikan terjadi satu demi satu, menakuti para seniman bela diri yang ingin mendekat dan memaksa mereka mundur. Itu terlalu mengerikan. Tanpa kekuatan super, mustahil untuk masuk. Apalagi ini baru level pertama. Pagoda berapi ini memiliki total tujuh tingkat. Hanya surga yang tahu betapa menakutkannya kota-kota di atas. Lin Suan mengaktifkan tubuh sembilan yang ilahi, dan cahaya mekar untuk menahan api di sekitarnya. Murong Qingcheng dan Shen Jingqiu juga mengaktifkan domain raja mereka, dan tanda-tanda berputar di sekitar mereka. Mereka tidak bisa menahan kekuatan api hanya dengan fisik mereka seperti Lin Suan. Mungkin tidak banyak orang seperti Lin Suan. Lin Suan adalah salah satunya, Yewudaw adalah yang lain, dan Naga Merah dan Tanpa Debu adalah yang lainnya. Yang terakhir adalah kebanggaan dari Stoner Aceh. Ini semua adalah jenius terbaik dengan fisik super kuat. Yang lain menggunakan metode mereka sendiri untuk melawan. Lin Suan merasakannya sejenak, dan kemudian matanya berbinar. Qingcheng, Qiuer, kalian berdua hati-hati. Jangan khawatir, Saudara Lin Suan, saya bisa melakukannya. Saudara Suan, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kata mereka berdua. Lin Suan mengangguk. Memang benar, meskipun api di tingkat pertama kuat, dia tidak puas. Dia memutuskan untuk naik ke tingkat kedua. Lin Suan melangkah menuju tingkat kedua. Adegan ini menyebabkan hati para jenius dari alam abadi tertinggi bergetar. Anak ini terlalu menakutkan. Ya, kami hampir mencapai batas kemampuan kami, tapi dia baik-baik saja. Hahaha. Benhuang juga pergi. Tubuh naga merah juga sangat kuat. Darah naganya melonjak saat dia bergegas keluar. Di sisi lain, Yewudao, Dasles, kebanggaan langit dari ras batu, ras perak, dan beberapa makhluk kuno kuat lainnya semuanya menuju ke tingkat kedua. Manusia lain dan orang-orang sombong kuno mengertakan gigi, tidak mau menyerah. Mereka juga mencoba yang terbaik untuk maju. Semua orang ingin mendaki lebih tinggi. Nyala api di tingkat kedua bahkan lebih mengerikan. Lin Suan menyipitkan matanya saat senyuman muncul di wajahnya. Tidak buruk, menarik. Dia berbalik dan melihat Yewudao dan yang lainnya juga telah mencapai level kedua. Beberapa dari mereka mencoba memaksakan diri untuk naik, tetapi tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping, dan mereka jatuh ke tingkat pertama. Lin Suan melirik dan melihat bahwa ada banyak makhluk kuno dan bahkan manusia yang membanggakan langit. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengabaikan mereka. Level kedua saja tidak cukup. Lin Suan merasakan sejenak dan memutuskan untuk naik ke tingkat ketiga. Sial! Banyak orang-orang sombong kuno yang mengumpat. Orang ini terlalu sakit. Mereka tidak bisa mengikuti. Kebanggaan dari ras batu dan ras Scorpio berteriak dengan dingin. Abaikan mereka dan alami sendiri. Brengsek! Orang-orang ini menekan kemarahan dan kecemburuan di hati mereka untuk saat ini dan menyaksikan Lin Suan berjalan maju. Di sampingnya, sosok Yewudao melintas saat dia menuju tingkat ketiga. Dia memiliki tubuh suci dan sangat kuat. Oleh karena itu, api di tingkat kedua secara alami tidak dapat memuaskannya. Beberapa kebanggaan langit kuno lainnya pergi pada saat yang sama, termasuk Das Lace of the Western Desert. Ketika dia mencapai level ketiga, Lin Suan berhenti sementara. Dia mulai mengarahkan api di sekelilingnya untuk meredam tubuh sembilan yang ilahi miliknya. Yewudao dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Semua orang menetap di tingkat ketiga untuk saat ini. Suasananya sangat sunyi. Namun, keheningan itu hanya berlangsung selama sebatang dupa sebelum getaran dahsyat menyebar. Seluruh pagoda api sepertinya berada di ambang retak. Lautan api di sekitarnya terus menyebar, menghancurkan kehampaan. Banyak orang kembali berteriak. Sialan, apa yang terjadi? Terima kasih.